Intro Berjumpa lagi di video selanjutnya Selamat pagi dalam program Tabura Injil Klasis YAPEN Selatan bersama saya Pendeta Maria Titelei STH, Pelayan Pirman Klasis GKI YAPEN Selatan. Di hari ini dalam sukacita kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kisah para rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-47. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan roh Allah yang kudus, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah di dalam kerajaan sorga, karena begitu besar kasih dan anugeramu bagi kehidupan kami setiap anak-anak Tuhan. Sehingga di hari ini dalam hari Tuhan, Tuhan mempercayakan kami untuk kami ada dalam sukacita bersama Tuhan dalam program Tabura Injil Klasis YAPEN Selatan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menguatkan iman dan percaya kami dalam hari-hari hidup kami Tuhan. Diberkatilah kami Bapak ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan yang dalam sukacita mereka, mereka tetap memberi diri, menyiapkan waktu mereka untuk ada bersama Tuhan dalam program Tabura Injil Klasis YAPEN Selatan. Untuk menyaksikan kasih-Mu lewat firman Tuhan dalam program Tabura Injil yang setiap harinya yang ada dan mau menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di sorga. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada. Di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, layakan mempukan kami Tuhan, supaya ketika firman Tuhan yang akan kami baca dan merenungkan, menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, kami pun menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman. Amin. Firman Tuhan terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, kisah para rasul pasal 2, ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-47, demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan bagi kita, berbahagialah setiap kita anak-anak Tuhan, yang mau tetap setia membaca dan mau merenungkan firman Tuhan, serta mau melakukannya dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca bersama di dalam kitab para Rasul, pasal 2 ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-47. Dengan tema renungan bagi kita, peran roh kudus dalam kehidupan orang percaya. Peran roh kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh kudus mendorong Lukas dalam tulisannya, menyampaikan bagaimana peran roh kudus dalam bekerja untuk pertumbuhan gereja. Melalui khutbah Petrus pada saat peristiwa Pentecostal di Yerusalem, membuat banyak orang bertobat dan mereka memberi diri dibaktis. Dan oleh kuasa roh kudus, mereka dituntun menjadi orang yang selalu bertekun dalam pengajaran. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, Sudahkah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibaktis dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Kita mampu melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, bahwa kita benar-benar hidup dan mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan peran roh kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jawaban itu kita harus menyatakan dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita menjadikan roh kudus, peran penting dalam kehidupan orang percaya, berarti kita harus mampu menjadi seluruh berkat bagi orang lain, dalam hidup kita, dimanapun keberadaan kita sebagai orang percaya. Pirman Tuhan di saat ini pada ayatnya yang keempat puluh lima, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Pirman Tuhan yang kita baca dan renungkan di saat ini, mau mengubah seluruh pemikiran, perasaan kita, supaya setiap kita anak-anak Tuhan, kita mampu untuk melakukan sesuai dengan apa yang Pirman Tuhan sampaikan bagi kita. Di dalam kisah para Rasul 2 ayat 41 hingga ayatnya yang keempat puluh tujuh, dimana peran roh kudus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, mampukah kita meneladani cara hidup jemaat yang pertama, dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ataukah kita masih ada sebagai anak-anak Tuhan, kita melakukan segala sesuatu, sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tanpa kita menolong orang lain, tanpa kita melihat orang lain, yang sedang ada dalam pergumulan, dalam kesusahan, dalam kehidupan yang tidak setara dengan kita. Mampukah kita untuk membantu orang lain? Bukan saja sampai kita harus menjual barang milik kita, tetapi mampukah kita anak-anak Tuhan? Berkat yang ada pada kita, kita mampu untuk menolong orang lain? Ataukah kita hanya menyenangkan diri kita sendiri, tanpa kita mau melihat dan merasakan kesusahan penderitaan dari orang lain dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Firman Tuhan di saat ini, sekaligus mau mengingatkan kita sekalian, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita saat ini, Tuhan menginginkan kita supaya kita ketika kita semua ada dalam pergumulan, dalam hari-hari hidup, yang Tuhan inginkan kita saling menolong, membantu satu antara yang lain dalam setiap kehidupan kita. Pemirsa taburah Injil yang diberkat Tuhan, Kisah para Rasul 2 ayat 42, mengatakan bahwa para Rasul serta mereka selalu berkumpul bersama untuk memecahkan roti dan berdoa, tercatat semakin hari semakin bertambah banyak orang yang percaya dan yang diselamatkan. Kehidupan jemaat yang pertama, memperlihatkan kepada kita, bahwa mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, dan hidup di dalam pimpinan roh kudus, mereka diajarkan bagaimana seharusnya mereka hidup tidak untuk diri sendiri, melainkan hidup untuk memperhatikan orang lain juga. Seperti dikatakan, segala kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Firman Tuhan pada ayatnya yang ke-44. Dalam firman Tuhan kisah para Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-47, mengajarkan bagi kita sekalian anak-anak Tuhan, ada tiga hal penting yang perlu kita ketahui lewat pembacaan di dalam kisah para Rasul 2, ayat yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-47. Hal yang pertama adalah, jangan pernah kita meragukan kuasa dan pekerjaan roh kudus, sebab roh kudus bekerja berkarya, untuk mengubah dan menyelamatkan orang percaya. Ayatnya yang ke-41. Hal yang kedua, roh kudus memberi kuasa kepada mereka yang mau bekerja, dan bersaksi tentang Yesus Kristus. kita dapat membacanya di dalam ayatnya yang ke-43. Dan hal yang ketiga, adalah roh kudus mengajarkan dan mendidik orang percaya, agar hidup tidak untuk diri sendiri, melainkan harus berbagi kepada orang lain. Ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-45. Firman Tuhan di saat ini, mau mengingatkan kita sekalian, dengan tiga hal penting tadi. Supaya kita mampu sebagai anak-anak Tuhan, dalam pergumulan kita, seberat apapun pergumulan itu, ketika kita semua ada dalam kebersamaan, kita saling mengasihi, saling membantu satu antara yang lain. Itu berarti bahwa, kita mampu untuk, melakukan firman Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, sebagai anak-anak Tuhan. Jika sampai saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, belum mampu kita menyatakan, tiga hal penting tadi, bagi orang lain dalam hidup kita. Maka kita diminta, untuk kita membenah diri, kita masing-masing, serta memohon dari Tuhan, sang pemberi hidup ini, agar supaya peran roh kudus, dalam kehidupan setiap kita, orang percaya, memampukan kita, hidup sesuai dengan firman Tuhan, seperti cara hidup jemaat yang pertama, sambil memuji Allah, dan kita pun akan disukai semua orang, demi hormat dan kemuliaan, bagi nama Tuhan, dalam setiap kehidupan kita. ingatlah cara hidup jemaat yang pertama, dalam kehidupan mereka, serta lakukanlah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita pun diberkati oleh Tuhan, dan tetaplah meminta tuntunan Tuhan, memohon kepada Tuhan, supaya peran roh kudus tetap tinggal dalam kehidupan kita, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita mampu untuk melakukan segala sesuatu, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan kita mampu untuk mengasihi orang lain, karena kasih yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. ingatlah kasih Tuhan bagi kita, nyatakanlah kasih itu bagi sesama, dalam hidup iman dan percaya kita, dimanapun kita berada, supaya kita semua tetap ada sebagai anak-anak Tuhan, dalam kehidupan kita, kita pun hidup seperti jemaat yang pertama, di dalam iman dan percaya kita. Tuhan yang punya firman, menyertai dan memberkati kita, dan pertolongan Tuhan selalu memampukan kita, kita mampu untuk membantu orang lain, dalam segala pergumulan mereka. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas berkat kasih, anugerahmu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. sehingga di saat ini, firman Tuhan telah kami baca dan renungkan. Kami telah ada dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam program Tabura Injil Klasisya Penselatan. kami mohon kepada Tuhan, biarlah berita firman Tuhan ini Bapak. Selalu, Tuhan memberikan bagi kami, roh kudus, supaya ketika kami ada dalam kehidupan kami Tuhan, kami tetap, menyatakan dalam iman dan percaya kami, bahwa, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mampu hidup seperti manusia, manusia baru dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan, seperti yang dilakukan jemaat yang pertama dalam cara hidup mereka Tuhan. Ajarlah bagi kami Tuhan, supaya kami hidup dalam kehidupan iman dan percaya kami, kami saling menolong, membantu satu antara yang lain, kami saling mengasihi dalam kehidupan kami Tuhan, tanpa kami memandang suku yang ada pada kami Tuhan, tetapi dalam iman dan percaya kami, tidak ada perbedaan bagi kami. Di dalam Tuhan, kami semua adalah anak-anak Tuhan, yang harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati kami Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan, yang Tuhan percayakan dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, untuk menyiapkan firman Tuhan dalam program Tabura Injil Klasi Siapen Selatan. Perkenankan Tuhan, buka tingkat-tingkat berkatmu bagi mereka Bapak, dalam setiap kehidupan mereka baik itu sebagai orang muda, orang yang berkeluarga. Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, berkat menjadi bagian mereka, supaya firman Tuhan tetap dikumandangkan lewat Youtube Klasi Siapen Selatan dalam program Tabura Injil ini Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam program Tabura Injil Klasi Siapen Selatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di sorga, kami pun berdoa ya Bapak, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa setia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Tabura Injil Klasi Siapen Selatan ini Tuhan. Dimanapun mereka berada dalam pergumulan mereka di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka Bapak. Dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap pergumulan mereka Bapak. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Biarlah lewat firman Tuhan yang kami baca dan merenungkan ini Tuhan. mampu mengubah seluruh kehidupan kami supaya kami pun didapati kami adalah anak-anak Tuhan yang selalu mau mengasihi sesama kami, terutama mengasihi Tuhan lewat cara hidup kami, tutur kata tindakan perbuatan kami, kami mengasihi orang lain dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di sorga. Inilah doa syukur kami kepadamu Tuhan, lalu hanya ke dalam tanganmu Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami, setiap anak-anak Tuhan yang selalu setia untuk ada dalam program Tabura Injil Klasi Siapen Selatan ini Bapak. Tuhan memberkati kami semua dalam setiap kehidupan kami Bapak. Mulai dari hari ini, sampai Tuhan datang kembali dalam kehidupan kami Bapak. Amin. Demikian program Tabura Injil Klasi Siapen Selatan di hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya.